Pemirsa kasus pertama COVID-19 varian Omikron ditemukan di Indonesia. Pasien yang terkonfirmasi adalah seorang petugas kebersihan di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran. Seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Sebelumnya, tiga pekerja kebersihan Wisma Atlet mendapat hasil positif dalam tes PCR rutin pada 8 Desember lalu. Setelah sampel ketiganya diuji lebih lanjut oleh Kemenkes, ditemukan salah satunya positif Omikron. Tahun 8 di tes PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di Genome Sequence, Tahun 15, keluar hasil Genome Sequence-nya dari tiga orang ini, satu adalah Omikron. Yang duanya bukan Omikron, dan yang satu ini sudah kita double-check ke GIS-8 dan memang terkonfirmasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Selain pasien pertama Omikron di Wisma Atlet, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi lima orang yang terduga Omikron. Dua kasus adalah WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat dan kini sedang menjalani isolasi di Wisma Atlet. Sedangkan tiga kasus lainnya merupakan warga negara Cina yang saat ini sedang diisolasi di Manado, Sulawesi Utara. Kelima pasien statusnya masih probable karena baru dites PCR dengan parameter khusus dan sampelnya sedang dikirim ke Badan Penelitian Kemenkes. Dan pemirsa untuk mengetahui kronologis dan informasi lebih detail terkait masuknya varian Omikron ke Indonesia, rekan saya Stefani Patricia akan mewawancarai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Stefani silahkan. Bagaimana varian Omikron pertama terdeteksi di Indonesia sudah bergabung bersama kami, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore, Stefani. Baik Pak Menteri, seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Apakah sudah diketahui Pak asal penularannya? Kemungkinan besar yang bersakutan tertular dari traveler yang datang dari luar negeri yang tinggal di sana. Ini mirip dengan yang kejadian di Hong Kong juga. Jadi yang terjadi adalah proses karantinanya berjalan dengan baik, orangnya yang terdeteksi masuk ke karantina, tapi pada saat terjadi layanan oleh petugas dari karantina, mereka tertular. Baik, apakah sudah diketahui Pak berasal dari daerah mana petugas kebersihan ini atau selama ini memang menetap di Wisma Atlet saja? Ya, kita beruntung karena yang bersakutan tinggal di Wisma Atlet. Jadi satu kamar ada bertiga. Pada tanggal 8 secara rutin, teman-teman di Wisma Atlet melakukan tes PCR bagi petugasnya dan terkonfirmasi tiga orang petugas kebersihan ini ada satu kamar positif semua. Kemudian pada tanggal 10 Desember, hasil dari tes PCR positif petugas kebersihan ini digabungkan dengan hasil tes PCR yang positif dari para pendatangnya, traveler, dikirimkan ke Badan Litbang Kesehatan. Kemudian kita lakukan genome sequencing selama lima hari. Tanggal 15 malam kemarin positif satu dari banyak yang Omikron, jadwal lainnya tidak Omikron, kemudian hari ini kita announce. Nah, tiga orang tersebut semuanya tanpa gejala dan sesudah mereka di tes PCR positif tanggal 8, beberapa hari kemudiannya mereka dilakukan tes PCR kembali, sekarang sudah negatif semua. Artinya bisa dikonfirmasi bahwa petugas kebersihan ini tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri maupun ke luar kota ya Pak? Betul. Dan untuk kronologi bisa terdeteksinya, tadi sempat disebutkan memang dari hasil tes swab yang dilakukan secara rutin? Betul. Untuk proses tracingnya sejauh ini sudah sampai mana Pak? Jadi hari ini kita lakukan PCR untuk seluruh petugas dan juga traveler yang ada di Wisma Atlet dan yang positif 100% juga kita kirimkan ke lab Lidbangkes untuk dilakukan genome sequencing. Khusus untuk yang bersangkutan, karena beliau hanya tinggal di Wisma Atlet, kita lihat semua teman-temannya ada di sana. Nah, kebetulan salah satu dari teman satu kamarnya pernah keluar dan itu yang sekarang sedang kita kejar kontak eratnya dari salah satu temannya yang pernah keluar. Ya, terkait tracing ini, Pak Menteri dalam konferensi pers, Anda sempat menyampaikan juga ada lima suspek varian Omikron. Apakah kelima probable case ini sempat bersinggungan dengan petugas kebersihan yang sudah terkonfirmasi varian Omikron? Nah, kelima case yang probable itu berbeda sama sekali. Jadi kalau yang satu ini sudah terkonfirmasi oleh tes genome sequencing. Sedangkan yang lima orang tadi, kita selain menggunakan tes genome sequencing, yang membutuhkan 3 sampai 5 hari, kita belajar dari kejadian di Afrika Selatan dan di Inggris, bahwa bisa juga menggunakan tes PCR dengan reagen khusus yang bisa mendeteksi SGTF atau S-Gene Target Failure. Nah, PCR itu kan bisa dalam waktu 4 sampai 6 jam, jauh lebih cepat dibandingkan genome sequencing yang butuh 3 sampai 5 hari. Sehingga mulai minggu lalu kita deploy reagen-reagen PCR ke bandara-bandara, ke pelabuhan-pelabuhan, ke perbatasan darat yang paling banyak trafiknya, kedatangan dari luar negerinya. Dan tanggal 14, jadi 2 hari yang lalu, di Soekarno-Hatta kita berhasil mendeteksi 2 PCR SGTF positif. Ya, SGTF ini kayak marker. Dia belum tentu atau belum pasti Omikron, tapi kemungkinan besar Omikron. Untuk bisa menjadi pasti harus dites genome sequencing. Nah, tanggal 14, ada 2 warga negara Indonesia, satu datang dari Inggris, satu datang dari Amerika, yang positif PCR SGTF-nya. Kedua orang ini sekarang sudah dikarantina di Wisma Atlet, sampelnya sudah dikirim ke Badan Litbang, diharapkan akhir minggu ini sudah bisa keluar konformasinya apakah itu Omikron atau tidak. Sedangkan 3 sisanya, itu adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang di Menadu, Sulawesi Utara. Kita tes PCR-nya dengan SGTF positif. 3 orang ini juga sekarang sudah dikarantina, dan sampelnya sudah dikirim ke Balit Bankes di Jakarta untuk cerita periksa genome sequencing-nya. Kelima orang ini semuanya OTG, kecuali satu yang datang dari Inggris, itu ada sedikit batuk-batuk. Sedangkan yang lainnya OTG. Baik, tadi disebutkan untuk penelitian melalui Balit Banka Menkes dengan metode whole genome sequencing membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari. Kalau kemudian tadi untuk fasilitas PCR yang bisa mendeteksi varian Omikron dalam waktu 4 sampai 6 jam, apakah saat ini kita sudah memiliki fasilitas tersebut, Pak Menteri? Saya luruskan sekali lagi ya, yang PCR dengan reagen khusus SGTF itu bisa sebagai marker. Jadi probable Omikron. Belum 100% pasti Omikron. Kalau ingin 100% pasti Omikron, harus menggunakan... Tetap harus menggunakan whole genome sequencing dengan waktu 3 sampai 5 hari itu. 5 hari. Nah, PCR ini reagen-nya memang membutuhkan reagen khusus, reagen khususnya ini sekarang kita sudah punya dan kita sudah kirim terutama ke daerah-daerah yang trafik perbatasannya tinggi. Baik, Pak Menteri terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di AIN News Sore. Tentunya kami akan tunggu langkah selanjutnya dari Kementerian Kesehatan untuk mengawal atau mendeteksi varian Komikron di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.